Hinaklana. Bab 130. Gilim membeber isi hatinya. Baru sekarang Lengho Utiong tahu duduknya perkara, pantas Giho, Gijing, dan lain-lain begitu giat mengawasi latihan Gilim sebagaimana pernah dilihatnya itu, kiranya mereka berharap kelak Gilim yang akan mewarisi jabatan ketua Hingsan Pei. Sungguh jerih payah mereka itu harus dipuji dan juga suatu tanda penghormatan mereka terhadap diriku. Demikian pikirnya. Dengan perasaan hambar Gilim lalu berkata pula, Nenek Bisu, sering ku katakan padamu bahwa aku senantiasa terkenang kepada Lengho Utiong aku, siang terkenang, malam terkenang, mimpi juga selalu mengimpikan dia. Teringat olah ku waktu dia menolong diriku tanpa menghiraukan bahaya akan jiwa sendiri. Sesudah dia terluka, ku pondong dia melarikan diri. Teringat olah ku dia minta aku mendongeng baginya, lebih-lebih sering teringat olah ku ketika aku dan diati, tidur bersama di suatu ranjang di rumah apa itu di kota Hingsan, satu selimut kami pakai bersama. Nenek Bisu, ku tahu engkau tak bisa mendengar, maka aku takkan malu mengatakan hal-hal itu padamu. Jika tak ku katakan, rasanya aku bisa gila. Ku bicara denganmu, ku panggil nama Lengho Utu aku, maka untuk beberapa hari hatiku akan merasa tenteram, ia merandek sejenak, lalu dengan perlahan memanggil, Lengho Utu aku suara panggilan itu sedemikian halus, lembut mesra, sungguh penuh rasa rindu yang meresap, tanpa terasa tubuh Lengho Utu yang bergetar. Ia tahu sumuai itu ternyata bersembunyi rasa cinta yang sedemikian menggetarkan sukma. Pikirnya, bila aku belum punya ing-ing, rasanya tidak dapat lagi aku mengingkari dia dan pasti akan menikahi siow sumuai ini. Dia sedemikian mendalam mencintai aku, selama hidupku ini kira bagaimana harusku balasnya begitulah perlahan giling menghela nafas, lalu berkata pula, nenek bisu, ayah tidak memahami perasaanku, giho, gijing, dan suci lain juga tidak memahami diriku. Aku merindukan Lengho Utu aku hanya karena aku tak bisa melupakan dia. Aku pun tahu bahwa pikiranku ini tidak pantas, sebagai nikoh mana boleh aku memikirkan seorang lelaki, apalagi dia adalah siang bunjin dari perguruan sendiri. Setiap hari aku selalu berdoa agar seorang buddha menolong diriku, membantu agar aku melupakan Lengho Utu aku. Setiap hari aku membaca kitab yang mengajarkan agar memandang segala apa di dunia fana ini sebagai khayal belaka, biarpun cantik jelita, gagah cakap, akhirnya juga tinggal tulang belulang saja. Apakah artinya kemewahan dan kesenangan, orang hidup tiada ubahnya seperti impian belaka? Ajaran dalam kitab sudah tentu betul, akan tetapi, akan tetapi, apa yang dapat kulakukan? Aku hanya dapat berdoa dan memohon semoga buddha yang maha pengasih memberkati Lengho Utu aku selalu selamat dan supaya diaterikat jodoh dengan Y.I.M. Syochia, hidup bahagia sampai tua, selama hidup pria yang gembira. Jika selama hidup Lengho Utu aku selalu gembira, maka semuanya akan baik pula, ucapannya sungguh-sungguh dan penuh ketulusan hati, dengan segenap jiwa raga mengharapkan hidup Lengho Utu selalu selamat bahagia sambil memegangi lengan baju si nenek bisu. Lalu ia memandang ke langit, katanya kemudian, hari sudah larut malam, aku harus pulang, hendaklah kau pun pulang saja. Berbareng ia mengeluarkan dua potong kue dan ditangselkan ke tangan Lengho Utu sambil menyambung pula. Nenek Bisu, mengapa hari ini engkau tidak memandang diriku, apakah badanmu kurang sehat setelah menunggu sejenak dan tidak mendapatkan jawaban, kemudian G.I.M. bergumam sendiri, memangnya engkau tak bisa mendengar, tapi aku tanya padamu. Sungguh bodoh aku ini, perlahan lalu ia berbangkit dan melangkah pergi. Lengho Utu masih duduk dan menyaksikan bayangan G.I.M. menghilang dalam kegelapan malam. Ia coba mengingat kembali apa yang diucapkan Gilin tadi, kata Gilin yang meresap itu sungguh sangat menggetar kalbunya, tanpa terasa ia termangu-mangu sendirian. Entah sudah berapa lama lagi, ketika ia berpaling dan memandang air sungai, ia menjadi kaget ketika melihat dalam air ada dua bayangan, dua bayangan orang yang sama sedang duduk berendeng di atas batu. Ia mengira pandangan sendiri kabur, ia kucek-kucek mati sendiri dan memandang pula, tetap dua bayangan orang yang dilihatnya. Seketika ia berkeringat dingin dan tidak berani menoleh. Dilihatnya bayangan dalam air itu jelas berada di belakangnya tepat, asal sekali tangan bergerak seketika dirinya akan dibereskan, dalam keadaan demikian ia benar-benar terkesima saking kagetnya sehingga tidak berpikir harus berusaha melompat ke depan. Orang itu tahu-tahu berada di belakangnya tiada tanpa tiada suara, sedikitpun dirinya tidak terasa, maka dapat dibayangkan betapa tinggi kepandayan orang. Seketika timbul pikiran dalam benaknya, setan tentunya berpikir tentang setan, seketika terasa ngeri pula. Untuk setian lamanya ia tertegun, kemudian baru memandang lagi ke dalam air sungai. Air sungai yang mengalir perlahan tenang membuat bayangan remang-remang itu tidak jelas tertampak, tapi kedua bayangan terang satu rupa, sama-sama memakai baju wanita yang berlengan longgar, kunai di atas kepala juga sama, terang dua bayangan yang kembar. Makin dirasakan makin ngeri lengho utiong, jantung berdepak keras seakan-akan melompat keluar dari rongga dadanya. Sekonyong-konyong entah dari mana datangnya keberanian, mendadak ia menoles sehingga tepat muka berhadapan muka dengan setan itu. Setelah melihat jelas, tanpa terasa ia menarik napas panjang, dilihatnya orang di hadapannya ini adalah seorang wanita setengah umur, lamat-lamat dapat dikenalinya sebagai si babu bisutul yang menjaga siang kongsi itu. Tapi kira bagaimana perempuan ini sampai di belakangnya tanpa disadarinya sedikitpun, hal ini sungguh membuatnya heran tidak kepalang. Rasa ngeri dan takut lengho utiong lenyap segera, tapi rasa heran sedikitpun tidak berkurang, segera ia berkata, Oh, nenek bisu, kiranya engkau, sungguh bikin kaget padaku. Ia dengar suara sendiri rada gemetar, biarpun dikatakan tidak takut, tapi agaknya masih diliputi juga rasa takut. Dilihatnya gelung nenek bisu tuyi itu dihias sebuah tusuk kundai, bajunya berwarna abu-abu pucat, jelas serupa dengan dandanan sendiri, segera ia berkata pula, nenek bisu, harap maaf. Daya ingat injing sungguh hebat, dia masih ingat dandananmu, maka dia telah menyemarkan diriku sehingga mirip saudara kembarmu, Dilihatnya air muka si nenek bisu kaku dingin tidak mengunjuk rasa gusar juga tidak ada rasa senang, entah apa yang terpikir dalam benaknya. Diam-diam lengho utiong membatin. Orang ini sungguh aneh, aku menyamar sebagai dia dan kepergok olehnya, rasanya aku tidak boleh tinggal terlalu lama di sini, segera ia berbangkit, ia memberi hormat kepada nenek itu dan berkata, Sudah larut malam aku mohon diri dulu, ia lantas putar tubuh dan melangkah ke arah datangnya tadi. Tapi baru beberapa langkah saja mendadak di depannya sudah berdiri satu orang yang merintangi jalannya. Siapa lagi kalau bukan si nenek bisu tuyi itu. Entah dengan kera bagaimana tahu-tahu sudah berada di depannya. Keruan kejut lengho utiong tak terkatakan, ia tahu malam ini benar-benar ketemu seorang kosan, celaka dirinya justru menyamar seperti si nenek, sudah tentu hal ini menimbulkan kemarahannya. Maka lengho utiong lantas memberi hormat pula dan berkata, Maaf, nenek, Cai He berbuat salah, biarlah ku ganti pakaian, nanti ku datang lagi kesian kongsi untuk minta maaf, Nenek itu tetap kaku tidak berperasaan tidak mengunjuk sikapnya atau tidak. Ah, ya, engkau tentunya tidak mendengar ucapanku, kata lengho utiong. Lalu ia berjongkok dan menulis di atas tanah dengan jari, maaf, lain kali tidak berani lagi, Waktu ia tegak kembali, dilihatnya si nenek tetap berdiri mematung, sedikit pun tidak memandang kepada apa yang dituliskannya. Sambil menunjuk tulisan-tulisan di atas tanah itu, dengan suara keras lengho utiong berseru, Maaf, lain kali tidak berani lagi tapi nenek itu tetap tidak bergerak, sungguh mirip patung belaka. Diam-diam lengho utiong membatin, wah, celaka, mungkin di abu tauruf berulang-ulang ia lantas membungkut-bungkuk badan, Tangannya memberi isyarat-isyarat dan berlagak melepas pakaian dan menanggalkan kundai, Lalu memberi hormat pula sebagai tanda minta dimaafkan. Namun nenek itu tetap diam saja, sedikit pun tidak bergerak, entah tidak paham maksudnya atau memang sengaja tidak menggubrisnya. Lengho utiong kehabisan akal, ia garuk-garuk kepala sendiri yang tidak gatal. Sambil miringkan tubuh segera ia menyelusup lewat di samping si nenek. Baru saja kakinya bergerak, mendadak nenek itu pun menggeliat dan tahu-tahu sudah mengadang pula di depannya. Lengho utiong terkesiap, katanya pula, maaf berbareng ia melangkah ke kanan, Tapi menyusul ia terus meloncat lewat ke sebelah kiri. Baru saja kakinya menancap tanah, tahu-tahu si nenek sudah berdiri di depan lagi dan merintangi jalannya. Tentu saja Lengho utiong tidak terima. Berulang-ulang ia melompat beberapa kali, makin lama makin cepat, Namun selangkah pun si nenek tidak mau ketinggalan, selalu dapat mencegap jalan perginya. Lengho utiong menjadi tidak sabar, melihat nenek itu masih merintangi jalannya, Tangan kiri segera mendorong pundak orang. Tapi baru saja jarinya hendak menempel tempat sasaran, Mendadak tangan si nenek yang kurus kering memotong ke bawah, Menebas pergelangan tangannya. Lekas Lengho utiong menarik tangan, Walaupun begitu cepat ia menarik tangan tidak urung punggung tangan juga keserempet oleh jari kecil si nenek, Rasanya sakit laksana di sayap pisau. Lantaran merasa bersalah, Lengho utiong tidak berani menempur si nenek, Yang dia harapkan hanya lekas tinggal pergi saja. Cepat ia menunduk dan bermaksud menyelingap lewat di sisi orang. Tapi baru saja tubuhnya bergerak tiba-tiba angin pukulan sudah menyambar, Nenek itu telah menghantamnya dengan telapak tangan. Cepat Lengho utiong mengegos, Tapi serangan itu teramat cepat, Plak, pundak kena terpukul. Sebaliknya nenek itu pun tergeliat. Kiranya pada saat hantaman si nenek kena sasarannya, Berbareng gipsing tai hoat dalam tubuh Lengho utiong memberi reaksi sehingga tenaga pukulan lawan tersedot. Sekonyong-konyong tangan lain si nenek mengulur tiba pula, Kini jarinya yang lempik kurus bagai cakar ayam itu menusuk kedua matanya. Dengan terperanjat lekas Lengho utiong mendak ke bawah untuk menghindar, Dengan demikian tunggungnya menjadi tidak terjaga, Kalau kena digebuk lagi tentu celaka. Untung nenek itu rupanya juga sudah kapok terhadap gipsing tai hoat. Nyatanya tidak berani menyerang pada kesempatan yang ada itu, Sebaliknya tangan kanan lantas mencukil balik ke atas malah untuk tetap menyerang kedua matel Lengho utiong. Jelas si nenek sudah ambil ketetapan akan terus menyerang biji matelawan yang lemah, Betapapun lihaainya gipsing tai hoat tentu tak bisa dikerahkan melalui biji matel, Asal biji matel kena di colok pasti akan buta. Terpaksa Lengho utiong angkat tangan buat menangkis, Tapi nenek itu lantas putar tangannya, Jarinya lantas mencakar matuk kirinya. Waktu Lengho utiong menangkis pula, Mendadak jari kanan si nenek mencolok telinganya. Beberapa kali serangan nenek itu dilakukan dengan cepat luar biasa, Setiap serangan caranya lucu, Lebih mirip kera berkelahi perempuan bawal kampungan, Cuma tempat yang biarah justru berbahaya, Caranya cepat pula, Hanya beberapa jurus saja Lengho utiong sudah terdesak mundur terus. Memangnya Lengho utiong tidak mahir menpukulan dan tendangan, Coba kalau si nenek tidak gentar terhadap gipsing tai hoat sehingga tidak berani mengadu tangan dengan dia, Dapat dipastikan Lengho utiong sudah kenyang digebuk sejak tadi. Setelah bergebrak beberapa jurus lagi, Lengho utiong tahu dalam hal permainan tangan dan kaki masih selisih jauh dengan lawan, Kalau tidak lolos pedang pasti sukar meloloskan diri. Segera ia bermaksud mencabut gagang pedang pandak yang terselip di pinggangnya. Tapi baru saja tangan menyentuh gagang pedang, Nenek itu seakan-akan sudah tahu maksudnya, Dengan cepat luar biasa segera ia melancarkan serangan beberapa kali, Terpaksa Lengho utiong bertelit ke sana dan mengegos ke sini sehingga tidak sempat melolos pedangnya. Melihat tipu serangan si nenek makin lama semakin keji, Padahal selamanya tiada permusuhan apa-apa, Namun orang tidak segan-segan membutakan matanya, Lengho utiong merasa keadaannya sangat berbahaya, Mau tak mau ia harus selamatkan diri. Mendadak ia menggertak keras, Dengan tangan kiri mengaling-alingi kedua mati sendiri, Tangan kanan segera merabah pinggang buat mencabut pedang, Ia pikir biar kena dipukul atau ditendang lawan asalkan pedang sendiri dapat dilolos keluar. Tak tersangka, pada saat demikian itu, Sekonyong-konyong kepala terasa kencang, Rambut kena di jambak orang, Menyusul kedua kaki lantas meninggalkan tanah, Tubuh terapung, Terang telah diangkat oleh si nenek. Habis itu lantas terasa langit berputar dan bumi terbalik, Tubuh berputar cepat di udara, Rupanya si nenek telah menjambak rambutnya terus diangkat dan diayun sekuatnya, Makin lama makin cepat. Hi, hi, apa yang kau lakukan Lengho utiong berkawak-kawak, Kedua tangan mencakar dan memukul serabutan, Pikirnya hendak mencengkeram lengan si nenek. Tapi mendadak iga kanan-kiri terasa pegal, Rupanya hiatu bagian tersebut tertutup, Menyusul hiatu bagian tunggung, Tinggang, dada, dan leher kena ditutup, Kontan sekujir badan Lengho utiong terasa lemas dan tak bisa berkutik lagi. Lebih celaka lagi si nenek ternyata tidak mau berhenti, Tubuhnya dianggap sebagai bandulan saja, Masih diayun terus dan diputar dengan cepat. Diam-diam Lengho utiong membatin, Selama hidupku, sudah banyak menemui hal-hal yang aneh, Tapi pengalaman sial seperti sekarang dijadikan kitiran oleh orang boleh dikata baru pertama kali ini terjadi, Nenek itu terus memutarnya sehingga Lengho utiong kepala pusing dan mati berkunang-kunang dan hampir pingsan, Habis itu barulah puas. Beluk, dengan kerasia banting Lengho utiong ke tanah. Sebenarnya Lengho utiong tidak punya rasa permusuhan dengan si nenek, Tapi sekarang dia kena dikerja hingga setengah mati, Dengan sendirinya dia sangat gusar. Segera ia mencaci maki, Perempuan busuk, Perempuan keparat, Cobakah sejak mula kutusuk beberapa lubang, Nenek itu memandangnya dengan sikap dingin, Air mukanya tetap tidak mengunjuk sesuatu perasaan, Berkelahi terang kalah, Kalau aku tidak membalas dengan mencaci maki rasanya akan terlalu rugi, Demikian pikir Lengho utiong. Tapi kini aku tidak bisa berkutik, Jika dia tahu aku memakinya, Tentu aku akan disiksa lebih hebat, Segera ia mendapat suatu care yang baik, Ia memaki tapi mukanya tertawa-tawa, Perempuan bangsat, Perempuan busuk, Sadar memang jahat, Makanya Tian menciptakanmu menjadi bisu dan tuli, Tidak bisa tertawa, Tidak bisa menangis, Mirip orang gila, Sekalipun binatang juga lebih beruntung daripadamu, Semakin mencaci maki dengan kata-kata yang keji, Semakin riang pula tertawanya, Sebenarnya ia cuma pura-pura tertawa, Maksudnya supaya si nenek tuli itu tidak mencurigai dia sedang memakinya, Tapi kemudian demi melihat si nenek sama sekali tidak memberi reaksi, Atalnya membawa hasil, Ia menjadi senang sehingga tertawa terbahak-bahak, Perlahan nenek itu mendekati dia, Mendadak sebelah tangannya menjambak pula rambutnya terus diseret ke depan sana, Jalannya makin lama makin cepat, Karena hiacu tertutup, Tapi daya rasa lengho utiong tidak menjadi hilang, Ia merasa kesakitan karena badan tergosok-gosok di atas tanah, Dengan gemas ia mencaci maki pula tanpa berhenti, Namun sekarang dia tak bisa tertawa lagi, Nenek itu menyeretnya ke atas gunung, Dari keadaan setempat lengho utiong melihat tempat yang dituju adalah si an kongsi, Kini lengho utiong sudah tahu dengan pasti bahwa orang yang mengerjai pot kei hawe siok, Dian pengkong, Boh pak siang hem, Pautai coh, Siu siong lian, Dan lain-lain tentu juga nenek bisutuli ini, Padahal dahulu dirinya pernah datang ke si an kongsi dan melihat nenek ini, Namun sedikit pun tidak tahu orang memiliki kepandayan sedemikian hebat, Boleh dikatakan terlalu goblok, Sampai-sampai kaum ahli seperti Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai Totiang juga tidak mencurigai dia, Maka harus dipuji kepandayan si nenek ini mengelabui orang, Lantas terpikir pula oleh lengho utiong, Jika si nenek ini juga menggantung aku di atas pohon seperti pot kei tai su dan lain-lain, Lalu menempel plakat pula di atas tubuhku dengan tuduhan sebagai manusia yang paling cabul dan sebagainya, Padahal sebagai ketua Hingsan Pei, Sekarang aku berdandan begini pula, Wah, tentu akan malu besar, Untung dia menyeret aku kesian kongsi, Biarlah dia menggantung aku di sana dan dihajar, Asal tidak malu di depan umum masih mendingan, Dasar watak lengho utiong memang terbuka, Ia anggap biar siang toh tidak sampai kehilangan muka habis-habisan, Masih boleh dibilang mendingan, Tapi lantas terpikir olehnya, Entah dia sudah mengetahui asal usul diriku atau tidak, Jangan-jangan dia tahu aku adalah ketua Hingsan Pei, Maka sengaja memberi layanan istimewa daripada yang lain, Sepanjang jalan ia diseret, Keruan badannya babak belur tergosok-gosok oleh batu pegunungan, Untung mukanya menghadap ke atas sehingga tidak cacat, Setiba di siang kongsi, Nenek itu menyeretnya ke dalam ruangan tengah, Pintu kuil ditutup, Lalu diseret pula ke atas loteng apung di puncak kuil, Yaitu tempat yang dahulu pernah digunakan berunding Dengan Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai To Tiang, Wah, celaka, Diam-diam Leng Ho U Tiong mengeluh, Soalnya lengkui kok, Nama loteng di atas itu adalah tempat terapung di atas curang Yang tak terhitung dalamnya, Di luar ada sebuah jembatan gantung Dan mungkin disinilah si nenek akan menggantung dirinya, Padahal siang kongsi itu jarang didatangi manusia, Kalau dirinya digantung di sana sehingga mati kelaparan, Wah, rasanya boleh dibayangkan. Setiba dilengkui kok, Nenek itu terus banting dia di situ, Lalu tinggal pergi. Sambil menggelepak di lantai Leng Ho U Tiong Coba-coba menerka sebenarnya macam apakah si nenek itu, Tapi sukar ditebak, Ia hanya menduga bisa jadi seorang tokoh angkatan tua Hingsan Pei, Mungkin adalah pelayan guru Ting Ching atau Ting Yatsutai masa dahulu. Tapi entah kira bagaimana nenek itu mendapat tahu tipu musliat siu siong lian dan lain-lain Sehingga mebekuk mereka dan dikerek di atas pohon. Berpikir sampai disini hati Leng Ho U Tiong rada lega, Pikirnya pula, Sebagai ketua Hingsan Pei tentu tidak akan mengingat orang sendiri Dan takkan membuat susah padaku, Tapi lantas terpikir lagi, Dalam penyamaranku seperti ini jangan-jangan dia tak mengenali diriku. Jika dia sangka aku orang jahat segolongan dengan Tio Hujain dan lain-lain Yang sengaja menyamar seperti dia untuk menjadi matu-matu disini Dengan musliat yang akan merugikan Hingsan Pei, Wah, bisa jadi ia akan memberi layanan istimewa padaku, Bisa runyam bila aku disiksa nanti, Ia dengar suara tindakan yang mendaki tangga loteng, Ternyata nenek itu telah naik ke atas lagi dengan tangan membawa seutas tambang, Segera Leng Ho U Tiong dipelikung kaki dan tangannya, Lalu diikat kencang-kencang, Dikeluarkannya pula sepotong kain kuning dan digantungkan di leher Leng Ho U Tiong. Sudah tentu Leng Ho U Tiong sangat tertarik untuk mengetahui apa yang tertulis pada kain pelakat itu. Akan tetapi pada saat itu juga pandangannya menjadi gelap, Kedua matanya telah ditutup oleh si nenek dengan sepotong kain hitam. Cerdik benar nenek ini, demikian pikir Leng Ho U Tiong. Dia tahu aku ingin sekali membaca apa yang tertulis di atas kain, Tapi sengaja membuat aku tak bisa melihatnya. Kecerdasan nenek ini sungguh jauh melebih orang biasa. Tapi, hah, Leng Ho U Tiong sudah terkenal sebagai pemuda yang bangor, Tentu apa yang tertulis di atas kain ini tiada kata-kata yang baik bagiku, Buat apa aku membacanya tiba-tiba ia merasa kaki dan tangannya yang terikat di pelikung itu tertarik kencang, Tubuh lantas terapung ke atas, ternyata sudah dikerek tinggi-tinggi di atas belandar. Tidak kepala gusar Leng Ho U Tiong, segera ia mencaci maki pula. Meski dia suka ugal-ugalan, tapi pikirannya juga cukup cermat. Pikirnya, kalau aku hanya mencaci maki serabutan, tetap tidak dapat menolong diriku. Sebaiknya aku mengerahkan tenaga perlahan untuk melancarkan hiatu yang tertutup, Bila aku sudah pegang senjata tentu akan dapat mengatasi nenek itu, Aku pun akan gantung dia di tempat yang tinggi, Akanku gantung pula kain kuning pada lehernya, Lalu apa yang harus kutulis pada pelakat itu? Nenek jahat nomor satu di dunia ini? Ah, kurang tepat menyebut dia sebagai nomor satu di dunia, Bisa jadi dia malah akan girang. Biarlah kutulis saja, Nenek jahat nomor ke-17 di dunia ini, Biar kepalanya pecah memikirkan siapa lagi ke-16 nenek jahat lain yang lebih tinggi derajatnya daripada dia sendiri, Ia coba pasang telinga, tak terdengar lagi suara orang bernapas, Agaknya nenek itu sudah pergi. Setelah digantung terkatung-katung di situ selama beberapa jam, Perut lengho utiong mulai keroncongan, Ketika ia coba mengerahkan tenaga, Eh, terasa hiatu sudah mulai lancar. Selagi bergerang di dalam hati sekonyong-konyong tubuhnya terguncang, Biluk, dengan kerasia terbanting di atas leteng, Ternyata si nenek telah melepaskan tambang kerekan. Tapi sejak kapan nenek itu datang sedikit pun lengho utiong tidak mendengar. Nenek itu lantas lepaskan kain hitam penutup matanya, Hiatu bagian lehernya belum lancar sehingga sukar menunduk untuk membaca tulisan plakat, Hanya pada huruf paling bawah sekilas terlihat adalah huruf Mio yang berarti perempuan. Diam-diam lengho utiong mengeluh pula, Ia percaya dengan huruf itu tentu si nenek benar-benar menyangka dia sebagai perempuan. Kalau dia menuliskan kata-kata yang anggap dia sebagai pemuda porno, Bajingan tengik, atau manusia rendah segala adalah tidak menjadi soal baginya, Tapi menganggapnya sebagai perempuan, wah, ini benar-benar runyam, konyol. Dilihatnya si nenek mengambil sebuah mangkuk, Ia pikir barangkali si nenek memberi minum teh atau arak padanya. Paling baik dia menyuguhkan arak padaku, demikian ia membatin. Di luar dugaan, sekonyong-konyong kepala terasa panas tersiram air mendidih, Ia menjerit kesakitan. Ternyata isi mangkuk itu adalah air mendidih dan oleh si nenek disiramkan begitu saja pada kepalanya. Dengan murka lengho utiong memaki, nenek bangsat, Apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku? Tapi lantas terlihat si nenek mengeluarkan pula sebilah pisau cukur. Keruan lengho utiong terperanjat, Segera terdengar suara krik-krik, kulit kepalanya serasa sakit perih, Ternyata si nenek sedang mencukur rambutnya. Kejut dan gusar pula lengho utiong, Ia tidak tahu apa maksud tujuan nenek bila itu. Tapi hanya sebentar saja, Kepalanya terasa sudah gundul kelimis, Rambut telah dicukur bersih oleh si nenek, Bagus, hari ini lengho utiong benar-benar telah menjadi huwasyo. Ah, tidak tepat, aku memakai baju perempuan, Harus disebut menjadi nikoh, Demikian ia berpikir. Tapi hatinya terasa ngeri juga ketika teringat olehnya ingin pernah berkelakar Menyuruh dia menyamar sebagai nikoh saja, Ternyata ucapannya itu menjadi kenyataan. Bukan mustahil nenek jahat ini telah mengetahui siapa diriku Dan anggap seorang lelaki tidak pantas menjadi ketua Hingsan Pei, Maka tidak cuma mencukur rambutku saja, Bahkan akan, akan kebiri aku punya alat vital, Supaya aku tidak bisa membuat kotor tempat suci ini. Wah, nenek gila ini rupanya dapat berbuat apapun juga. Sungguh nahas, agaknya hari ini aku lengho utiong harus terima nasib, Tapi jangan sekali-kali aku meyakinkan Pei Siak Yam Hoat. Selesai mencukur kepala lengho utiong, Nenek itu sapu bersih pula rambut yang berserakan di lantai itu. Lengho utiong merasa keadaan sudah gawat, Cepat ia mengerahkan tenaga dalam sekuatnya, Ia coba bobol hiatsu yang tertutup itu. Selagi merasa beberapa hiatsu yang tertutup itu mulai lancar, Tiba-tiba bagian punggung dan bahunya kesemutan pula, Hiatsu bagian tersebut kembali ditutup si nenek pula. Seketika lengho utiong seperti balon gembos, Ia menghela nafas panjang, Rasanya lemas, Sampai-sampai caci maki juga sungkan dilontarkan lagi. Si nenek lantas menanggalkan kain pelakat yang bergantungan di leher lengho utiong itu Dan ditaruh di samping sana. Baru sekarang lengho utiong dapat melihat jelas apa yang tertulis di kain itu, Yakni, si buta nomor satu di dunia ini, Perempuan jahat yang bukan lelaki dan bukan perempuan, Serem tak lengho utiong mengeluh pula, Wah, celaka. Kiranya nenek gila ini cuma pura-pura bisu dan dapat bicara, Kalau tidak, Dari mana dia mengetahui makian put kei tai su padaku Sebagai orang buta nomor satu di dunia ini? Hanya ada dua kemungkinan, Dia mencuri dengar ketika put kei tai su bicara dengan gilin Atau dia mencuri dengar ketika gilin bicara padaku tadi. Atau bisa juga kedua kali dia mencuri dengar semua, Berpikir sampai di sini, Segera ia berteriak, Sudahlah, Kau tidak perlu menyamar dan pura-pura lagi, Kau bukan orang tuli, Tapi nenek itu tetap tidak peduli, Sebaliknya terus menggerayangi tubuh lengho utiong hendak membuka pakaiannya. Hei, hei, Apa yang hendak kau lakukan lengho utiong berkau-kau dengan khawatir? Ia tidak tahu apakah si nenek benar-benar tidak dapat mendengar atau sengaja pura-pura tidak mendengar. Yang jelas segera terdengar suara berat-berat, Bajunya telah ditarik begitu saja oleh si nenek itu hingga robek menjadi dua belah dan terlepas dari tubuhnya. Hei, jika kau mengganggu seujung rambutku saja tentu akan ku cencang tubuhmu hingga hancur luluh, Teriak lengho utiong gusar. Tapi lantas terpikir olehnya, Bukan saja seujung rambut, Bahkan dia sudah mencukur habis seluruh rambutku, Tertampak si nenek mengambil sepotong batu asah pisau, Diteteskan beberapa tetes air di atas batu asah itu, Lalu dipakai mengasah pisau cukur. Sejenak kemudian pisau cukur itu ditaruhnya di samping, Dari saku dikeluarkannya sebuah botol porselen kecil, Rupanya isi botol itu adalah obat luka paling mustajab bikinan Hingsan Pei Yang juga telah dikenal dengan baik oleh lengho utiong sendiri. Kemudian si nenek menyiapkan pula beberapa potong kain putih, Yakni guna pembalut luka. Padahal lengho utiong tidak merasa punya luka baru. Melihat kerusi nenek menyiapkan segala perlengkapan itu, Jelas akan melakukan sesuatu operasi apa-apa pada tubuhnya. Selesai menyiapkan semua itu, Kedua mati si nenek menatap tajam lengho utiong. Selang sejenak, Ia angkat tubuh lengho utiong dan diletakkan di atas meja, Lalu memandangnya pula dengan sikap kaku tak berperasaan. Lengho utiong sudah kenyang pengalaman dalam pertempuran macam apapun, Sekalipun terluka parah dan terkepung musuh, Belum pernah ia merasa jari dan gentar, Tapi kini menghadapi seorang nenek demikian, Dalam hati timbul rasa takut yang tak terkatakan. Perlahan si nenek angkat pisau cukurnya, Di bawah cahaya lilin yang bergelip-gelip, Pisau cukur yang tajam itu gemilapan, Butir keringat dingin penuh menghias dahi lengho utiong, Alangkah ngerinya bila dia membayangkan sebentar lagi anunya akan dikebiri oleh si nenek. Sekonyong-konyong terkilas satu pikiran dalam benaknya, Tanpa pikir lagi ia berteriak, Engkau, Adalah bininya Putkey Hwasyo tubuh nenek itu tampak tergetar dan mundur selangkah, Katanya kemudian, Dia, Dari mana, Kau tahu suaranya parau kering, Ucapannya sekata demi sekata dan kaku, Mirip benar dengan anak kecil yang baru belajar romong.